Yang juga jadi sorotan belakangan ini saudara, Sekjen DPR mengecek rumah dinas anggota Dewan di Kalibata, Jakarta Selatan yang dianggap sudah tidak layak. Inilah kondisi terkini rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Rumah dinas ini tidak akan ditempati lagi oleh anggota DPR periode 2024-2029 karena merurutnya setiap hari ada 15 laporan keluhan yang masuk terkait kondisi rumah dinas DPR. Seperti kebocoran atap rumah, banjir, adanya tikus dan rakyat. Kami punya aplikasi namanya Perjaka Perawatan Rumah Jabatan Kalibata. Setiap hari itu biasanya aduan-aduannya itu sekitar 15-20 aduan. Tapi rata-rata aduannya itu berkisar mengenai bocor, saluran yang tersumbat, kemudian banyaknya tikus dan rayap yang tidak bisa dikendalikan. Walaupun kita selalu rutin dengan rayap tapi karena ini dulu bekas pohon karet, jadi rayapnya itu ada terus ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.